Mengetahui pembicaraan yang direkam dan disebarluaskan, Menteri BUMN Rini Sumarno mengaku akan menuntut pihak yang terlibat. Dikutip dari detik.com hari ini, Rini mengaku tidak akan melibatkan institusi BUMN dalam laporannya ke polisi. Rini juga menambahkan percakapan dirinya dengan dirut BLN, Sofian Basir sengaja dipotong seolah-olah sedang membicarakan soal bagi-bagi V-proyek. Menurut Rini, percakapan itu sama sekali tidak membahas kepentingan pribadi ataupun kelompok, melainkan hanya membahas soal kepentingan BUMN. Rini juga menilai bahwa ada pihak-pihak yang tidak suka dengan BUMN, institusi yang sedang dipimpinnya.